Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial seputar tentang Facebook Dimana saat ini dalam masa pandemi banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk video conference Atau untuk meeting online atau rapat online yang sudah kita dengar yang sudah lama diantara adalah Webex Di samping Webex sekarang juga muncul yang lagi booming yaitu Zoom Ada juga Lack, ada juga Google Meet yang semula premium menjadi free Kemudian ada juga yang tidak ketinggalan Microsoft Team yang dikembangkan oleh Microsoft Dan semuanya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah dikenal Nah tidak ketinggalan pula sekarang Facebook juga merilis fitur barunya Messenger-nya bisa digunakan untuk video conference Aplikasi itu dikenal dengan Messenger Rooms Nah bagaimana cara menggunakan atau mengaplikasikan Messenger Rooms Yaitu aplikasi untuk membuat video conference atau meeting online, rapat online Dan perhatikan tutorial yang saya berikan Oke cukup sederhana cara membuat video conference menggunakan Facebook Kursor tinggal kita arahkan ke Messenger Klik saja Messenger Nah setelah itu arahkan ke atas Nah disini ada ada tiga menu yaitu menu pengaturan Yang tengah ini adalah buat forum baru Yang paling kanan adalah pesan baru Kalau pesan baru ini untuk pesan pribadi Sedangkan untuk yang buat forum ini adalah tombol atau menu untuk membuat forum baru Tinggal itu kita klik Nah sekarang sudah siap Kita akan memulai video conference atau rapat online Supaya leluasa kita besarkan saja Kita maksimalkan Nah setelah itu tinggal kita klik gabung sebagai camat Nah saat ini saya login sebagai camat Nanti ini tentu tergantung dari akun yang Bapak Ibu punya ya Tinggal klik saja Gabung Oke sedang memuat Nah perhatikan ini sudah muncul Tampilan video Menu-menunya seperti biasa Seperti Video conference yang lain Ada disini menu untuk mematikan dan menghidupkan video Kita perhatikan disini video masih hidup Nah sekarang kalau kita saya klik tombol ini Maka video akan mati Tidak muncul video Jadi video kita tidak akan dilihat oleh semua peserta Bila kita kita hidupkan Maka muncul lagi Ini adalah untuk mensenyapkan atau memute mikrofon kita Jadi kalau lagi kita kita senyapkan Maka suara kita tidak akan terdengar dengan peserta yang lain Kita coba Nah ini berarti kalau silang Berarti tandanya ini mute Artinya suara kita tidak terdengar oleh orang lain Oke saya aktifkan lagi Nah berikutnya disini ada Tombol telepon warna merah Itu untuk kita keluar dari meeting Selanjutnya disini ada Tanda Dua orang atau ikon dua orang ini Untuk melihat peserta-peserta yang gabung Disamping juga untuk membagikan link kepada peserta-peserta yang ingin bergabung Coba kita klik saja Nah disini ada link Nah link ini bisa kita gabung Kita bisa kita share kepada orang lain Kepada grup Baik grup WA, grup telegram Bisa juga kita share secara pribadi Caranya gampang sekali ketika seseorang mendapat link ini Maka otomatis ketika link ini di klik Maka dia akan bisa masuk secara otomatis Tanpa ada persetujuan Perhatikan disini ada tombol kunci forum Kalau ini kita aktifkan itu berarti Ini forum kita kunci Semua sudah tidak bisa masuk Misalkan setelah Setelah Forum itu sudah terpenuhi Misalkan dua lima orang Kita tidak ingin menerima Peserta jalanan Maka ini tinggal kita kunci Maka Kalau kita klik kunci Maka otomatis Nanti orang lain tidak akan bisa masuk Oke kita patahkan saja Oke sekarang Kita close saja sekarang Nah berikutnya Disini ada menu Bagikan layar Anda Jadi kalau ini kita klik Maka Kita bisa membagi layar Desktop kita Artinya semua layar kita yang kita tampilkan Akan bisa dilihat oleh semua peserta yang tergabung Oke kita coba klik saja Bagikan layar Nah kemudian kita klik Ini belum aktif ya Kita klik dulu Nah baru klik Bagikan Saya besarkan Oke klik saja Bagikan Nah otomatis Layar yang akan kita tampilkan di desktop ini Atau di laptop Maka semua peserta akan bisa melihat Kalau kita mau berhenti Maka tinggal kita hentikan berbagi Misalkan kalau kita mau buka browser Misalkan ya Ini buka browser Misalkan ini buka browser Maka browser ini Akan terlihat oleh orang lain Misalkan saya buka Buka laman tertentu ya Misalkan laman ini Maka laman ini akan Bisa dilihat oleh Semua peserta Yang ikut bergabung dalam video conference Atau juga kalau kita menampilkan powerpoint Mungkin powerpoint pun akan bisa terlihat oleh semua peserta Oke kembali lagi ke Messenger nya Kita kembali ke messenger room ya Setelah kita selesai Mempresetasikan sesuatu Maka kita tinggal klik Hentikan berbagi Oke saya hentikan Nah otomatis nanti peserta akan Tidak bisa melihat layar desktop kita Oke saya Saya tegaskan lagi ya Disini ada Ada lima tombol Atau lima menu ya Lima menu ini Yang pertama Yang paling kanan ini adalah Untuk menu untuk keluar Dari meeting Atau dari video conference Kemudian menu berikutnya Nomor dua dari kanan Ini untuk mematikan Dan menghidupkan mikrofon Yang paling tengah Atau nomor tiga dari kanan Ini untuk mematikan Atau menghidupkan video Kita Ini untuk melihat Peserta siapa-siapa yang tergabung Bisa juga untuk melihat link Yang akan kita share Kalau kita bagi ke Peserta yang ingin bergabung Nah yang terakhir Nomor lima dari kanan Atau nomor Nomor satu dari kiri Atau paling kiri Ini adalah Tombol untuk Berbagi Layar Oke sampai disini Cukup mudah Bagaimana cara Memulai Atau Menggunakan Facebook Messenger Untuk Melakukan Video conference Atau rapat Online Nah Anggap ini kita sudah selesai Maka kita tinggal Klik Keluar Dari Forum Oke coba saya klik Maka otomatis Kita keluar Dari Forum Oke kita kembali lagi ke Facebook kita Misalkan Oke sampai disini Tutorial saya Mengenai Facebook Yang bisa digunakan Untuk video conference Atau Meeting secara online Atau meeting secara virtual Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax